Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Omsustiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Dewan juri yang terhormat, terkenalkan kami dari tim Purnadi Purwacaraka sebagai tim kontra pada pertibatan hari ini Sebelum memasuki konstruksi berpikir tim kontra, mari analisis latar belakang munculnya emosi ini Menurut laporan State of Finance App Marketing App Spire 2021, Indonesia menjadi pengguna fintech tertinggi ketiga di dunia Artinya, penggunaan fintech sedemikian besar mengingat berbagai kemudahan yang ada sejalan dengan sifat dari fintech yakni customer base, social capital, dan sistem market koda Untuk memastikan fintech berjalan baik, terdapat pihak pengawas seperti BI, OJK, Kemincominfo, Babakti, hingga asosiasi Akan tetapi, Dewan juri terdapat tiga permasalahan pada status quo Yang pertama, relasi antar lembaga pengawas belum memiliki rangka koordinasi untuk mewujudkan sistem pengawasan yang holistik Kedua, literasi keuangan yang rendah dan minimnya penyediaan data terkait pelayanan fintech menyebabkan informasi asimetris yang berujung pada market fail Yang ketiga, banyaknya entitas fintech ilegal telah menimbulkan kerugian Oleh karena itu, muncul gagasan untuk membentuk badan pengawas khusus perlindungan layar fintech di Indonesia dengan dua mekanisme alternatif yang kami tawarkan Yang pertama, membentuk undang-undang tekpin yang mengintegrasikan pengawasan dari tahap pra-pendaftaran hingga operasional yang mencangkup penyelenggara fintech baik legal maupun ilegal dengan mengintegrasikan setiap stakeholder guna menciptakan sistem pengawasan terpadu serta koordinasi antar lembaga dasar gas guna mengurangi ekosektoral juga menyertakan ketentuan pidana dan meningkatkan modal minimum untuk menyaring fintech ilegal Kedua, meningkatkan supervisory infrastructure technology guna menganalisis efektivitas regulasi dan perilaku pasar serta memberikan transparansi data bagi preferensi konsumen Dengan tujuan yang ingin kami capai adalah menjaga ekosistem pertumbuhan inovasi fintech dalam kerangka hukum yang fleksibel serta memberikan perlindungan yang optimal dalam pelayanan fintech Memasuki pohon justifikasi, terdapat dua justifikasi mengapa pembentukan badan pengawas khusus tidak dapat dibenarkan Yang pertama, tidak adanya urgensi Lembaga pada status quo telah memiliki kemampuan dan kewenangan pada bidang masing-masing seperti BI dengan PBI-nya yang hanya berfokus pada fintech sistem pembayaran sehingga pengawasan fintech tidak membutuhkan badan baru Yang kedua, secara yuridis filosofis pembuatan badan pengawas khusus melanggar konsep market kondak karena terdapat pengetapan pengaturan yang kaku sehingga membatasi gerak perilaku pasar Sekian, terima kasih Terima juri yang terhormat Solusi yang ditawarkan oleh tim pro dengan membentuk baran pengawas khusus tidak sesuai dengan kebutuhan industri fintech dan masyarakat yaitu adanya inklusivitas keuangan, integrasi pengawasan, dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi yang ada Terdapat dua argumen untuk mendukung klaim tersebut Argumen yang pertama ialah baran pengawas khusus bertentangan dengan inklusivitas keuangan fintech dan prinsip birokrasi pemerintahan berdasarkan dua alasan Alasan yang pertama ialah keunangan lembaga pengawas khusus akan tumpang tindih dengan keunangan asosiasi dan institusi yang telah ada yaitu AFTEK, OJK, BI, SWI, dan AFTI Fungsi mereka tidak dapat digantikan oleh barang manapun karena landasan hukum yang ada secara eksklusif meregulasi dan mengawasi fintech sesuai dengan porsi masing-masing Misalkan berdasarkan POJK No. 13 Tahun 2018 AFTEK telah secara resmi ditunjuk oleh OJK sebagai asosiasi penyelenggara inovasi keuangan digital Sehingga seluruh fintech yang beroperasi dan berizin di OJK patut bergabung dalam asosiasi sebagai syarat administratif legalitas fintech Sehingga keberadaan badan pengawas khusus justru membuat konfirmasi legalitas fintech menjadi berbelit-belit karena adanya tumpang tindih kewenangan tersebut Alasan yang kedua ialah pembentukan badan pengawas khusus Meningkatkan keketatan pengawasan karena adanya over-regulated system yang terjadi akibat tambahan atau tindihan regulasi dari badan pengawas khusus Hal ini mempersulit proses inovasi karena perlu ada pengecekan administratif berlapis-lapis dari badan baru dengan asosiasi yang ada Dengan demikian, peningkatan keketatan dan tumpang tindih yang terjadi akibat pembentukan badan pengawas khusus menghasilkan tiga implikasi Implikasi pertama, hal ini justru menyulitkan inovasi dan akses keuangan sehingga bertentangan dengan prinsip inklusifitas keuangan Yang kedua, hal ini bertentangan dengan pidato presiden dalam Bali Agenda 11 Oktober 2018 bahwa industri fintech harus diregulasi secara lembut guna menumbuhkan inovasi Yang ketiga, hal ini bertentangan dengan prinsip birokrasi pemerintahan yaitu perampingan dan efisiensi birokrasi yang dimandatkan oleh Bapak Jokowi Sedangkan, pemanfaatan teknologi yang ada jauh lebih sesuai dengan prinsip inklusifitas keuangan dan perampingan birokrasi karena tepatnya porsi dan intensitas pengawasan serta regulasi industri fintech yang telah ada Dengan begitu, badan pengawas khusus tidak diperlukan Argumen yang kedua ialah pembentukan Undang-Undang Penyelenggaraan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi jauh lebih efektif dan efisiesi dibandingkan pembentukan badan pengawas khusus Alasan yang pertama ialah problem di status quo ialah regulasi tidak terintegrasi Misalkan, terdapat irisan dari PBI No. 19 tahun 2017 dan POJK No. 12 tahun 2018 yang selama-selama mengatur tentang regulatory sandbox Implikasinya, kedua badan memiliki parameter masing-masing sehingga ketika ada pengecekan suatu fintech fintech tersebut dapat ditolak atau diterima di salah satu parameter Hal ini menggambarkan bahwa kegagalan integrasi dapat membahayakan pengawasan fintech akibat konfirmatif legalitas fintech yang tidak jelas Maka dibutuhkan sebuah undang-undang yang mampu menintegrasikan pengawasan setiap lembaga yaitu Undang-Undang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Justru, pembentukan badan pengawas khusus menjadi berlebihan karena membuang anggaran dan menguras waktu dibandingkan dengan penyusunan Undang-Undang Penyelenggaraan Teknologi Problem kedua, ialah inovasi fintech dan usaha meningkat dengan sangat pesat Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan kluster fintech yang mencapai 15 kluster per 2020 sejak 2017 Saat ini, berdasarkan POJK No. 13 Tahun 2018 Pasal 19 dan 22 Tentang IKD di sektor jasa keuangan Regulatory Technology dan Superversary Technology menjadi salah satu cara untuk menjaga pelanggaran Dengan memanfaatkan teknologi seperti basis data, kecerdasan buatan, dan blockchain Teknologi pengawasan ini diterapkan melalui gesit yaitu gerbang elektronik sistem informasi keuangan digital yang dilujurkan oleh OJK pada 2016 Mekanisme ini diterapkan juga di Inggris dengan menggunakan AI pada Center for Data Ethics and Innovation yang mampu mengawasi serta menjadi pusat analisis data bagi regulator untuk membentuk regulasi Penyediaan infrastruktur ini pun diamanatkan oleh pemerintah dalam dibagi fintech agenda tentang pengaktifan teknologi baru untuk meningkatkan penyediaan layanan keuangan sebagai cetak biru penyelenggaran fintech Dengan begitu, Undang-Undang Penyelenggaran Tekfin dan Pemanfaatan Teknologi Pengawasan akan membuat penggunaan anggaran jauh lebih terjamin karena efektivitas dan efisiensi gesit dan kepatuhan uku sudah terbukti dibandingkan dengan efektivitas dan efisiensi badan pengawas khusus yang masih kabur Dengan begitu, berdasarkan kedua argumen di atas pembentukan badan pengawas khusus sangat tidak dibutuhkan Justru, penanfaatan infrastruktur teknologi serta penerapan prinsip-prinsip inklusivitas keuangan dan perapingan birokrasi merupakan metode terbaik dalam regulasi dan mengawasi industri fintech Dunjur yang performa Sejatinya gegasan pembentukan badan pengawas khusus adalah untuk membentuk sebuah sistem pengawasan secara terpadu Akan tetapi pada akhirnya, mekanisme kontra akan jauh lebih efektif karena dua alasan Pertama, mekanisme tim kontra tepat menyasar kebutuhan pengawasan dengan tidak memisahkan secara langsung industri fintech dan industri konvensional Dewan juri, secara prinsipal pengawasan dilakukan sesuai dengan ranah kewenangan masing-masing lembaga Misalnya dalam pengawasan fintech berbasis sistem pembayaran menjadi ranah BI sebagaimana dimaksud pasal 3, kuruf F, PBI 22-23-PBI-2020 Pengaturan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi pasal 23D dan UUBI Kemudian OJK misalnya dalam pasal 4 UU No.21 tahun 2011 Juga diamanatkan untuk menyelenggarakan pengawasan menyeluruh dalam sistem keuangan Sehingga tergambar bahwa setiap lembaga negara memiliki kewenangan masing-masing yang tidak dapat dipisahkan begitu saja Sedangkan, pembentukan badan pengawas khusus akan menggeser beberapa kewenangan pengawasan lembaga negara yang telah ada Sehingga terjadi perubahan secara fundamental dan masif terhadap peraturan perundang-undangan Implikasi yang terjadi jika lembaga keuangan konvensional dan fintech harus memiliki pengawasan terpisah Maka akan terjadi sebuah pengawasan secara gradual Hal ini buruk, karena dua lembaga tersebut saling berhubungan satu dan lainnya Misalnya dalam fintech berbasis multi-finance yang secara bersamaan berhubungan dengan perbankan konvensional Akan tetapi, pada proposal kami, kita hanya perlu membentuk sebuah undang-undang yang mampu mengintegrasikan seluruh sistem yang ada tanpa secara parsial mengambil kewenangan lembaga yang telah ada Kedua, mekanisme tim kontra akan jauh lebih efektif menangani lembaga fintech ilegal Fintech ilegal tidak dapat diawasi oleh sebuah lembaga karena sifatnya yang belum terdaftar Saat ini, sanksi terhadap fintech ilegal sebatas berlandaskan undang-undang ITE dan KUHP Badan pengawas khusus bukan solusi karena badan tersebut tidak dapat mengawasi fintech ilegal Oleh karena itu, diperlukan undang-undang penyelenggaraan techfin untuk mengatur ketentuan pidana dan administratif khusus untuk fintech Mekanisme ini diterapkan oleh pemerintah China melalui undang-undang The 2016 Interim Measure on Online Lending Berisi sanksi administratif dan pidana terhadap fintech yang terdaftar dan juga ilegal Selanjutnya, undang-undang techfin dari China ini juga menentukan batas minimal modal yang sangat tinggi Berbanding dengan Indonesia, pada pasal 4 POJK No. 77 tahun 2016 Modal awal adalah 1 miliar Dan modal setelah pendaftaran atau sebuah pendaftaran adalah 2,5 miliar Modal ini perlu ditingkatkan Kembali guna menyaring pelaku fintech yang ada Maka dengan materi sanksi administratif dan pidana Serta ketentuan modal yang terkandung dalam mekanisme kontra Telah mampu menjawab problem subuhnya fintech ilegal di Indonesia Selanjutnya, memasuki poin komparasi Pertama, mekanisme manakah yang akan sesuai dengan sifat fintech? Akibat bertambahnya pengawasan Badan pengawas khusus di tim pro justru meningkatkan kompleksitas industri Sedangkan pada dasarnya, fintech berkembang dengan prinsip low touch Dan inovasi yang tinggi mengikuti perkembangan industri Secara mutatis-mutandis Badan pengawas khusus akan mengurangi fungsi asosiasi Sehingga bertentangan dengan sifat market conduct Padahal, keberadaan asosiasi dan sifat market conduct ini Bermaksud untuk terus menyesuaikan pada perkembangan inovasi sektor fintech Yang terus berkembang Sedangkan, di sisi kontrak kami tetap akan membuka peluang Bagi setiap lembaga untuk mengawasi sesuai dengan porsinya Yang pada akhirnya, akan tetap memberikan ruang inovasi Mengingat, kebutuhan mengakses layanan keuangan yang bersifat low touch Begitu besar, utamanya bagi mereka yang tidak bankable Maka dengan pengawasan fintech yang kaku, akibat pengawasan yang rigid Pada akhirnya, masyarakat akan kesulitan dalam akses layanan fintech Kedua, sistem mana yang akan mengurangi kemungkinan terjadinya market fail? Pada hakikatnya, dana fintech dihimpun langsung dari masyarakat Dan penggunaan layanan fintech secara luas juga dimanfaatkan oleh masyarakat Sehingga potensi kegagalan pasar sangat tinggi Baik posisi pro dan kontra tetap memiliki potensi market fail ini Pada pihak pro, pemerintah akan campur tangan yang menimbulkan birokrasi berbelit Yang menurut Winston dalam bukunya Government vs Market Fail Campur tangan memberintah ini menjadi biang kela di kegagalan pasar Hal inilah yang sejatinya akan terjadi jika pemerintah akan membentuk lembaga pengawas Khusus bagi fintech Sedangkan pada status quo hari ini, potensi kegagalan terjadi akibat informasi asimetris Yaitu pengguna dan pelaku pasar tidak memiliki keseimbangan informasi Oleh karena itu, untuk menangani hal tersebut Pihak kontra hadir dengan memberikan informasi menyeluruh terhadap profil layanan fintech Dalam mekanisme supervisory technology Dari poin tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme kami jauh lebih baik Dengan tetap memberikan peluang inovasi Dan mempertahankan prinsip market conduct Dan meminimalisir potensi merit fail Di samping memperlakukan pengawasan secara terpadu Sekian dan terima kasih Lexenter DB Tremedium Hukum selalu memberikan solusi Perkembangan fintech yang begitu pesat perlu diimbangi dengan progresivitas hukum Dewan curi, tibalah kita di akhir perdebatan Mari telah ah lebih dalam konstruksi berpikir tim kontra Terkait musik pembentukan badan pengawas khusus perlindungan layanan fintech di Indonesia Terdapat dua garis besar argumentasi tim kontra Pertama, mengapa badan pengawas khusus tidak dibutuhkan Dewan curi saat ini pihak pengawas layanan fintech Fintech telah memadai dengan adanya tiap-tiap lembaga Yang mampu mengawasi pada bidangnya masing-masing Mulai dari layanan konvensional hingga non-konvensional Selain itu, prinsip market conduct yang menjadi dasar berjalannya fintech Akan tersimpangi apabila badan pengawas khusus dibentuk Oleh sebab itu, badan pengawas khusus sama sekali tidak dibutuhkan Yang kedua, mengapa mekanisme kami jauh lebih efektif dalam memaksimalkan pengawasan Daripada pembentukan badan pengawas khusus Yang pertama, mekanisme tim kontra menjawab urgesi bermasalahan Yaitu pengawasan yang masih bersifat gradual Yang mana relasi antar pihak pengawas Belum mempunyai payung koordinasi yang kuat Permasalahan ini tentu tidak akan terjawab Dengan pembentukan badan pengawas khusus Yang justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan peraturan Yang kedua, mekanisme kami mampu mewujudkan pengawasan yang maksimal Dengan meminimalisasi dampak negatif terhadap kondisi pasar Karena dua alasan Yang pertama, adanya kerangka hukum yang fleksibel sejalan dengan prinsip market conduct Dan ekosistem fintech yang mengikuti perkembangan industri Yang kedua, mekanisme kami menciptakan pengawasan yang efektif dan efisien Dengan tidak memisahkan fintech dan konvensional secara langsung Sehingga tidak menimbulkan pengawasan yang gradual Dari kedua poin argumentasi tersebut dapat disimpulkan Bahwa proposal pro tidak mempunyai urgensi dan menimbulkan inefektivitas Sedangkan proposal tim kontra jauh lebih efektif Dengan juri, izinkanlah saya menutup pertibatan ini dengan sebuah adagium Salus Populi Supremalex Kemakmuran dan kesehatan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara Kiranya perlindungan konsumen dan ekosistem fintech dijunjung tinggi Melalui pengawasan yang optimal